Intro Semua orang pasti pernah merasakan kesedihan Hal ini tentunya merupakan salah satu pengecahwan tahan dari sifat maha adil sang pencipta Roda kehidupan selalu berputar Ada kalanya orang berada di atas, kadang juga ada di bawah Peristiwa hidup silih berganti, ada rasa bahagia, kecewa, senang, sedih, marah Semua itu pernah dirasakan setiap orang dalam menjalani kehidupan Terkadang mengalami kesedihan yang mendalam Kali ini pasangan selebritis pedangdut Lesti Kejora dan Rizky Bilar kembali tampil mesra Setelah membuat heboh satu Indonesia dengan laporan KDRT Yang dilakukan Rizky Bilar, Lesti Kejora kembali mengurai kejutan Laporan yang Lesti Kejora layangkan pada 28 September 2022 pada malam hari itu akhirnya dicabut Lesti Kejora pun mengaku telah memaafkan tindak keji sang suami Limbas dari dicabutnya laporan, proses hukum Rizky Bilar di Polres Metro Jakarta Selatan pun ikut dihentikan Setiap orang berhak menentukan pilihannya masing-masing Tidak ada benar-benar salah dalam hal pilihan hidup Tapi ingat, tidak semua orang bisa menerima apa yang kita pilih Tak cuma bebas, Rizky Bilar juga akhirnya berdamai dengan sang istri Mbak sudah menyadari dosanya kepada Lesti Kejora atas tindakan KDRT Rizky Bilar tampak menyesal Di depan puluhan awak media dan jutaan pasang mata masyarakat Indonesia via televisi Rizky Bilar melayangkan permintaan maaf kepada Lesti Kejora Uraian permohonan minta maaf itu disampaikan Rizky Bilar langsung di depan sang istri Dari hati saya yang paling dalam, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada istri saya Namun terima kasih juga kepada istri saya karena masih mau menerima saya kembali untuk belajar dan berbenah jadi kepala rumah tangga yang baik Ungkap Rizky Bilar dilansir tribunnewsbogor.com dari tayangan Kiai Haji Infotainment Rabu 19 Oktober 2022 Bukan hanya meminta maaf kepada Lesti Kejora, Rizky Bilar nyatakan juga merasa bersalah pada mertuanya Jadi hanya ini saja yang bisa kami sampaikan Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video kami selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!